Intro Hai Assalamualaikum, apa kabar semua? Di video kali ini, aku mau jelasin cara merawat alat masak cash iron Aku pake alat masak cash iron itu sekitar 3 tahunan, jadi aku jelasin ini berdasarkan pengalaman aku Aku tunjukin yang udah di seasoning kayak gini Seasoning itu proses melapisi dengan minyak, yang aku pake disini pake minyak kelapa aja Tujuan seasoning itu biar cash ironnya jadi anti lengket Nah, seasoning ini wajib buat alat masak cash iron Aku juga mau tunjukin cash iron yang berjamur dan berkarat kayak gini Nah, cash iron yang berjamur dan berkarat kayak gini masih bisa dipake gak sih? Jawabannya masih bisa, nanti aku tunjukin ya cara buat ngebersihinnya Buat temen-temen yang belum tau, jadi cash iron ini terbuat dari besi cor atau besi tuang Makanya alat masak ini tuh berat, apalagi yang ukurannya besar Awalnya aku tertarik sama cash iron itu, dulu jadi aku lagi cari alat masak yang aman Dan cash iron ini salah satu alat masak yang aman karena dia gak pake bahan-bahan yang berbahaya Kelebihan dari cash iron itu dia awet tahan lama sampai puluhan tahun kalau perawatannya benar Kekurangannya dia berat dan butuh perawatan lebih dari alat masak yang biasa Sekarang aku mau tunjukin cara bersihkan cash iron yang kotor Ini yang berjamur ya, cash iron itu cukup dicuci pake sabun sedikit aja Jadi jangan pake banyak-banyak sabun Atau kalo nodanya gak terlalu banyak, cukup pake baking soda ditambah dengan garam Jangan pake banyak sabun biar lapisan seasoningnya gak rusak Nah, untuk loda karat bisa pake sponge kawat atau pake sikat Digosok terus sampai nodanya hilang Nah, kalo ini aku gak pake sponge kawat soalnya nodanya gak terlalu susah Ini noda berjamur Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan cash iron itu berjamur dan berkarat Yang pertama, setelah dicuci cash iron itu gak langsung dikeringkan dan di seasoning Jadi airnya dibiarkan ngering sendiri di atas cash iron Nah, ini yang bikin berkarat Yang kedua, waktu proses seasoningnya ini pake minyak yang terlalu banyak Nah, sisa-sisa dari minyak ini yang nantinya bakal jadi berjamur kalo disimpan terlalu lama Jadi, waktu proses seasoning itu pake minyak yang secukupnya aja Nah, yang ketiga ini disimpan di tempat yang lembab Oke, sekarang setelah dicuci, panaskan di atas kompor Taruh di atas kompor dalam keadaan basah Airnya aku biarkan kering sendiri di atas kompor Kalo udah bener-bener kering, matiin kompor baru lapisin dengan minyak secukupnya Nah, semua harus dilapisi sampe merata, termasuk bagian belakangnya juga Ini aku lapnya pake tisu kompor yang bisa dicuci ulang Tapi, temen-temen bisa juga pake tisu biasa ataupun pake kain lap Dan inget harus hati-hati, soalnya ini tuh panas dan berat banget Jadi, inget dulu tuh waktu awal banget pake keseran, rasanya berat banget cara ngerawatnya Tapi, lama-lama karena terbiasa, jadinya yaudah biasa aja Kerasanya lebih ringan Selain seasoning di atas kompor kayak gini, sebenernya ada lagi cara yang lain Seasoning juga bisa dengan cara dimasukin ke dalam oven 1 atau 2 jam Tapi setelah dicoba, aku lebih nyaman dengan seasoning dengan cara ini Yang di atas kompor Nah, untuk grill pan kayak gini, cara ngebersihinnya itu memang harus lebih ekstra Soalnya, biasa sisa residu pembakaran makanan itu masih nempel di sela-sela bagian grillnya itu Nah, kalau ada noda makanan yang nempel dan susah dibersihin Biasanya tuh aku suka isi dengan air, abis itu panasin di atas kompor sambil terus digosok-gosok Gosok sampai nodanya luruh, abis itu cuci kayak biasa Nah, ini keseran skillet size 30 yang tadi berjamur udah aku cuci, sekarang tinggal di seasoning Buat case iron yang gak begitu sering dipake, kayak contohnya yang ini yang size 30 ini Biasanya aku tetep rutin bersihkan dan seasoning Aku tetep sisihkan waktu buat bersihkan, biasanya 1 atau 2 bulan sekali biar gak karatan dan jamburan kayak tadi Nah, udah kinclong semuanya nih, cakep-cakep deh sekarang Yang aku suka itu jadi case iron itu alat masak yang serba guna Bisa dipake buat numis, goreng, manggang, nah aku juga biasa bikin pizza, loyangnya pake case iron ini aja Ada juga loh restoran yang jadiin case iron skillet ini jadi wadah saji Jadi dari atas kompor bisa langsung disajikan Case iron itu panasnya merata dan udah gitu memang cepet panasnya Nah, buat temen-temen yang udah pake case iron pasti setuju Kalau masak dengan case iron itu masakan jadi cepet mateng, udah gitu rasa makanannya lebih nikmat dan lebih juicy Yang ini dia panci Dutch oven, jadi bagian tutupnya juga ini bisa dipake dijadikan mini wok Yang suka liat aku masak pake mini wok case iron, nah ini tuh sebenernya tutup dari panci Dutch oven ini Pancingnya tentunya bisa dipake buat masak yang berkuah, udah gitu juga bisa dipake buat manggang roti Tapi harus diinget, abis masak sayur atau masakan yang berkuah, makanannya harus langsung dipindah ke wadah yang lain Jangan biarin air atau makanan yang berkuah ada di alat masak case iron lama-lama Oke, sekarang kita coba masak, case ironnya ini udah anti lengket atau belum setelah di seasoning Kita coba tes bikin telur ceplok Soalnya case iron yang gak di seasoning dengan baik, dia tuh biarpun cuma masak telur ceplok pasti bakal lengket-lengket Nah, ini salah satu juga yang bikin case iron gak lengket itu pastiin case iron panas sebelum dimasukin bahan makanan Semakin sering case iron dipake dan di seasoning, nanti lapisan anti lengketnya itu bakal terbentuk sendirinya Nah, kayak ini, ini tuh udah cuci kering pake, aku pake case iron skillet ini, jadinya dia anti lengket Nah, buat temen-temen yang tertarik mau beli case iron, sebelum membeli itu ada baiknya temen-temen cari info dulu tentang cara seasoning dan cara merawatnya Semoga info dari aku membantu ya, sampai ketemu di video aku selanjutnya Terima kasih sudah menonton!